Intro 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 Saya mau kamu jujur kok perakit Mau tau orang dimana? Hah? Sama anak-anak mana? Anak-anak mana? Anak-anak mana? Anak saya anak-anak kamu jujur yang berapa? Sama anak mana? Dan akhirnya juga buka suara Tak bisa berkelit Sambil menangis mengatakan akan memprovokasi tawuran di kali baru Mau tawuran dimana? Hah? Sama anak-anak mana? Anak-anak mana? Anak saya anak-anak kamu jujur yang berapa? Sama anak-anak 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 Kamu jujur kok Hah? Sini lah sini Masa nangis kamu Tidak besar kok nangis Tidak besar kok nangis Apa waduh? Lalu Tawuran gagah gitu Membacok orang gagah Hah? Sini kepalanya ke atas Gagak itu kamu membaca ke orang, entah Kau sepohong kamu Sudah semua, buka kok Yang berapa tuh yang berapa? Yang sengah empat, dimana? Masih ada gak sana? Kenapa? Orang ngapain? Kaget apaan? Kaget bukan jarak 5 meter, 10 meter Nah kamu udah noleng ke belakang Ngejar posisi masih menarik kayak gitu Kenapa kaget itu? Oh bukan kaget, kamu ngebuang Ke sini Udah gokan kagetan gumut Trenong, teman Trenong ke apan? Trenong ke apan? Trenong ke apan Sabu Sabu Sedang? Sedang? Kenapa? Sabu Ribon Fish Sedang? 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 Pada saat tim Tager melintas di Jalan Waru Laguapasa Koja, kami mencurigai sebuah kendaraan roda dua. Selanjutnya kami memeriksa kendaraan sebut, tapi kendaraan sebut melahirkan diri. Selanjutnya anggota kami mengejar. Kemudian yang di kendaraan motor satu orang dapat, yang satu melahirkan diri, tapi dapat juga ditangkap. Selanjutnya kami bawa ke Portes Motor Jakarta Utara. Dan ternyata setelah dibuka di HP-nya, ternyata mereka ada rencana akan tawuran. Maka untuk selanjutnya kami mengantisipasi supaya tidak terjadi tawuran tersebut. Untuk kedua orang tersebut, selanjutnya kami bawa ke Portes Motor Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti. Jika terjadi tawuran, maka dia dan kelompoknya juga leluasa menjarah harta di lokasi tawuran. Di ujung utara Jakarta, tim Tiger Alpha yang dipimpin Ibda Mohamad Idris juga menggelar razia. Selain jalan besar, tim Tiger Alpha menyusuri gang-gang kecil. Minimnya penerangan menjadikan kawasan ini berpotensi menjadi persembunyian para pelaku kejahatan. Di lokasi ini, tim memergoki empat pemuda yang sedang asyik nongkrong, namun mengabaikan protokol kesehatan. Mereka tidak memakai masker maupun menjaga jarak. Jangan itu, belanja. Iya, saya balikin. Oke, tenang aja. Pegang. Periksaan apa yang ada di kantongan. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Ntar dulu lah, kalau ini diperiksa. Ini bang, habis tutup warung. Mereka digledah untuk mengantisipasi kepemilikan senjata tajam, senjata api, maupun narkoba. Koba. Hasilnya, nihil. Mereka hanya diperingatkan dan diminta membubarkan diri. Kenapa? Reziah di Jakarta Utara ini penting dilakukan. Ini salah satu tugas polisi sebagai pengayom masyarakat. Resiko dan konsekuensi tugas ditanggung demi memastikan situasi kondusif. Kondusik. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tim Raja Wali menggali informasi situasi terkini Dari sejumlah warga yang sedang melakukan jaga malam Terima kasih telah menonton 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 Tim Raja Wali berhenti di jembatan kali perbatasan Cipinang Besar Selatan dan Cipinang Besar Utara Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton